Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel paprendi apa kabar guys semoga semua dalam keadaan sehat ya sekarang kembali kita akan belajar sketch up membuat rak tanaman kurang lebih jadinya akan seperti ini ya 5 dolar only flash sale siapa cepat dia dapat plant rack rak tanaman ada 2 versi warna putih potnya sama warna coklat monggo itu gimana selera rak ini terbuat dari besi ceritanya gitu kurang lebih jadinya akan seperti ini oke langsung aja kita coba bikin kita hapus dulu ya semua kita kembali lagi dari awal ini shadow fog nya kita hilangkan dulu oke ini juga close rectangle di yang hijau kita bikin seperti ini ukurannya 30 30 kali 30 enter klik dua kali m move tool copy klik 4x kita copy 4 kali ini kita seleksi m move tool copy di option atau control pada keyboard klik 2x dua kali ya oke ini kita seleksi hapus ini juga seleksi hapus nah untuk ini juga kita hapus menggunakan eraser pake offset tool F nah ini 3 cm rangka besinya 3 cm kurang lebih saya bikin 3 cm ini seleksi kita geser move to 3 cm juga supaya ukurannya atau jarak ini masing-masing ini sama ini hapus P follow tool ada di kasih di apa di surface ini klik dorong 100 enter 1 meter nih 100 cm oke sekarang pake offset tool 3 cm terus klik ini P follow tool klik nah ini kalau bundle hapus aja di klik dulu delete gitu ini juga sama nah kalau yang berikutnya tinggal klik 2 kali karena dia ter memory F klik 2 kali push pull klik 2 kali F klik 2 kali push pull klik 2 kali offset tool ya F gitu nah gitu guys ini juga sama guys oke sekarang bawahnya F push pull delete belakangnya sekarang F push pull delete oke jadi nah yang ini tinggal kita sama jadi 1 skip nah supaya jadi 1 batang gitu ya ini juga sama kita kasih referensinya nombor tinggal digiginin aja guys oke jadi itu rangkanya nah kita kasih kolom nih ya supaya ada kolom-kolom ini kita seleksi make group komen G atau klik kanan make group nah ini kita ambil referensi dari sini pakai rectangle klik segini ya klik pakai push pull nah segini kita ambil referensi dari sini supaya ukurannya ketebalannya sama semua klik 3 kali M geser masih dalam axis yang hijau jangan melenceng-lenceng pencet option atau control nah sampai snap klik kita divide menjadi 4 di keyboard garis miring 4 enter oke ini seleksi hapus seleksi hapus ini kita seleksi 3 3 mas ketir M yang ujung disini end point klik nah kita copy nah supaya kita pindahin ke sini kita mau copy di sebelah sini nah supaya snap sama jaraknya atau apa posisinya sama itu kita harus referensinya kita deketin dulu ke si yang sumbernya terus geser dikit dulu ke sini nah sampai dia ada tanda nah ada bulat hitam ini udah pasti sama bulat hitam klik 2x kita copy lagi ke bawahnya enter kita lihat nah ini posisinya udah pasti sama gitu guys udah dia jadi sekarang kita tambahin potnya ya ini kita group dulu potnya nah kita kasih guidance pakai kotak aja circle atau C nah supaya tengahnya dapat ini kita kesini dulu ini juga sama kesini dulu baru dapat deh tengahnya klik klik nah klik ini kita pakai push or pull ke bawah nah pakai option atau control supaya di copy jadi gak bolong dulu si tengahnya gak bolong kayak tadi 15 cm enter oke ini kita ke atas juga copy ini 5 cm aja nah nah sekarang kita pakai offset nah ini yang kita bolongin kurang lebih segini lah lebaran ini kita push push dorong jangan 4 jangan 5 berapa ya sampai 3,5 ini buat tanahnya ceritanya tanah nah segini aja oke nah bawahnya kita press di select terus S atau scale klik nah ini supaya simetris pakai option atau control dia lebih gitu ya 60 aja kayaknya 60 oke udah jadi pot oke sekarang kita copy nih ke semuanya ada berapa kolom makanya ini belum saya hapus karena supaya lebih mudah nanti guidance ini kita seleksi dulu nah ini gak di group di component jadi rubah satu rubah semua make component oke ini namanya pods pods create oke M klik geser option kita copy klik berapa kali 3x 3 kali klik 1 2 3 4 ke bawahnya juga sama M klik option klik 2x nah sekarang kita cukup hapus enaknya komponen gini 1 dirubah semua ikut kerubah karena jadi komponen oke kita warnain sekarang kehapus jangan semua ini sorry itu ikut kehapus ini ini oke oke nah ada yang kekapus kan oke sekarang pakai B atau bucket warna apa nih orange klik pakai shift klik supaya warna putih semua warna putih semua warna yang sama pakai shift klik itu akan berubah semua warna nah yang ininya warna coklat warna tanah nah nah satu kerubah semua ikut kerubah nah sekarang kita tanaman tadi ya si baby tanaman klik 2x kita bikin ini di dalam kita garis tengahnya biasa kita cari referensinya kayak gini dulu baru ke tengah terus klik nah garis yang biru ya supaya gak melenceng-melenceng di keyboard pencet atas aja dia udah pas di garis yang biru terus 15 cm enter lalu pakai A atau art tool klik sini kurang lebih ya setengahnya ini nah sini ya oke ini kita warnain dulu warna hijau daun hijau pakai rotate untuk meng-copy nah posisinya jangan merah kita cari yang biru pakai keyboard klik kemana referensinya yang enak ini boleh lah klik geser option atau control supaya di-copy nah segini klik kita B lagi supaya di-coloring ini kita serik kita kasih tanaman kecilnya posisi beli lagi klik ah sorry ini skip beli ya ini nah merah ya kita mau rotate-nya kesini oke option atau copy klik langsung S atau scale kita kecilin ikut ketarik ya karena enggak di-group kebawa ulang ya command G ini kita grouping dulu select command G key kanan sampai merah klik klik lagi geser option nah klik disini S kecilin deketin oke kurang ini ya kurang lebih seperti itulah nengsol nengsol kebawah nah ya gitu terus ini posisinya merah lagi klik klik kita copy sebelahnya ah udah sekarang batangnya kita tebelin dikit C klik sini hmm berapa 0,1 aja 0,1 uh kecil banget ya cobain nah dalam posisi gini langsung apa nih follow me kita pakai follow me klik yang di lingkaran kecil tadi jadi ini kita seleksi oke scale ini kecil ini klik oke option ya supaya simetris udah sekarang warnain warna apa nih asparagus kayak kapiting oke guys jadi itu baby tanaman ini kita seleksi semua group M kita copy ke sebelahnya kan ceritanya ada dua versi untuk rangka atau potnya potnya ini warna putih nah ini supaya gak keikut kerubah yang sebelahnya kita make unique dulu make unique ini seleksi dulu potnya semua klik kanan klik kanan make unique supaya gak apa udah terpisah dari komponen yang tadi oke ini klik masuk ke dalam lagi nah ini kita ubah warna apa nih silver silver shift klik oke jadi kerubahnya sebagainya ini ini gak ikut berubah oke guys yang ini juga sama silver warna silver ya klik oke nah di garis bantuinnya garis xd kita hilangin dulu oke sekarang kita kasih temboknya ceritanya tembok ini lah kurang lebih temboknya tingginya 3 meter 300 cm kita sini push or pull oke ini ini bawahnya ini push kebawahnya dikit aja oke 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 material yang kayu hey loading cuy oke fencing fencing metal fencing ini kayu klik ini yang bawahnya ini rumput klik nah enak ini kita geser dikit ke depan dikit oke terus apalagi ini kita grouping dulu kita kasih shadow sekarang view shadows biar kelihatan lebih ciamik shadow nya nah biar terang terang guys nah udah gitu aja dulu oke sekarang kasih judul apa tadi plan rack ya ini place 3D text plan rack place klik di surface S kita gedein scale option biar ini semua kurang lebih segini M kita kata sedikit dah terus bawahnya bahasa Indonesia apa rak tanaman tanaman please gimana segini oke kita pakai garis tengah seritanya pakai R atau rectangle disini ya sampai tipis aja sih nah deketin lagi kurang lebih segini P push or pull seginilah oke biar ada ciamik nah yang tadi pakai circle harganya 5 dollar only ya tadi klik klik dua kali kita S biar ada lonjong pakai push or pull segini tebelan gak apa lah A lagi ini jadi berapa 15 sekarang udah gak flash sale naik flash sale tadi 5 dollar sekarang 15 dollar naik cuy nah ya sudah gak apa apa only klik only klik klik ini scale ini kecilin aja kurang gede semuanya aja kita kebawa cuy ini ini aja kecilin ini geser lagi 15 dollar only dollars only ini warna hijau bagus ya tadi hijau 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 oke guys udah jadi plant rack rak tanaman 15 dollars only flash sale kurang lebih jadinya seperti ini rak tanamannya oke guys semoga bermanfaat tutorial kali ini terima kasih telah menyaksikan don't forget to like comment dan subscribe bagi yang belum subscribe sampai bertemu lagi di next tutorial thank you bye